Pemirsa Anwar Usman diperhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara itu MMK juga memutuskan 9 hak Hakim Konstitusi telah melanggar dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik. Pertama, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Secara mengejutkan, Mahkamah Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan pemencatan langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidik di Gedung MK Jakarta Pusat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tentang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Buntut pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Dalam putusannya, MK-MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelanggaran pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Sementara itu, sembilan Hakim Konstitusi terbukti melanggar etik terkait putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi teguran secara kolektif terhadap sembilan Hakim MK tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan.